Hai men ya hari ini saya akan Hai berbicara tentang be like rice ya sebelumnya thank you buat teman-teman tim CM yang sudah tadi sudah memberikan ilustrasi singkat ya tentang apa yang hari-hari ini dialami ya dan kalau kalian mengikuti sebenarnya sudah ada beberapa cerita sequel sebelumnya di Instagram kalau kalian ikuti dan ada perjalanan memang dan hari ini kita mengerti bahwa saat setiap orang yang hari ini mengalami akan kasih Tuhan mereka mengalami apa yang namanya diperhatikan dan dipedulikan disitulah saya percaya roh kudus itu bekerja di tengah-tengah kehidupan orang yang mungkin rasanya enggak adil seperti apa yang dikalami Valen tapi saat dia menemukan orang-orang yang benar-benar menghadirkan Kristus di dalam kehidupan mereka akhirnya Valen tertarik loh untuk datang walaupun awalnya berat mungkin melihat teman ini aku minder ngapain aku ikut dia hidupku aja masih belum bener bener kan kadang juga kita mau deket dengan teman-teman yang ada tempat ini kalau kalian pernah merasakan dulu awal-awal kalian mengenal Tuhan diajak pertama kali mungkin ada perasaan-perasaan tuh aku leh nggak iya sih diajakin untuk ikut connect group pasti akan ada banyak perasaan-perasaan canggung atau merasa kok mereka itu lebih rohani sedangkan aku masih kayak rasanya berdosa sekali gitu ya tapi percayalah saudara di dalam kasih itu ada penerimaan amin di dalam kasih itu ada namanya tidak ada yang menghakimi sejatuh apapun hari ini kau berada apa yang kau lakukan hari ini selama kau berada di dalam sebuah komunitas yang tepat komunitas yang membangun komunitas yang akan membawa engkau semakin naik engkau semakin mengalami kristus jangan ragu-ragu bergabunglah jangan ragu-ragu dan datanglah bawa hatimu yang harus lapar akan Tuhan saya percaya kok kita nggak ada di tempat ini bisa bertahan sendiri amin oleh sebab itu Faren mengambil putuskan yang tepat dia mau untuk bergabung dalam sebuah komunitas dimana hidupnya mereka mengalami apa yang namanya kasih kristus di dalam kehidupan mereka ya jadi sekali lagi saya dorong siap kita hari ini jangan sampai sampai akhir tahun ini kita memutuskan untuk tetap mengandalkan kekuatan sendiri jangan mengakhiri tahun 2020 ini dengan yaudah Tuhan aku tak lakukan ini dengan semampuku tapi percayalah hari ini kau tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri yang pertama kau hari ini benar-benar sungguh melekat dengan Tuhan yang kedua hari ini kau nggak bisa berdiri sendiri tetap hari ini kita butuh saudara seiman kau butuh keluarga rohani yang selalu menguatkan dan saling mendoakan itu kunci kita untuk tetap bertahan di masa-masa seperti ini amin saudara yuk kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan kita buka di Roma 8 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30 yang sudah ketemu kita baca bersama-sama oke dengan antusias bisa ditayangkan di LCD juga oke Roma 8 ayat 29 dan 30 kita baca bersama-sama ya 1,2,3 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan tembaran anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya katakan amin amin ya hari ini saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya hidup kita hari ini kita mengerti akan tujuan ilahi di dalam hidup kita kita harus sadari bahwa kita ada saat ini saudara kita itu sudah dipilih Tuhan dari semula yang percaya katakan amin ya sebelum kita lahir pun Tuhan itu sudah mengenal saudara dan saya ya tidak ada hari ini kata kebetulan kalau engkau ada di tempat ini tidak ada kebetulan hari ini engkau lahir di tengah-tengah keluarga kalian ya kita tidak bisa memilih saudara kita lahir di keluarga yang kalian harapkan apa yang ada hari ini engkau berada di keluarga mana engkau bersekolah atau berkuliah di mana itu semuanya hari ini tidak terlepas dari campur tangan rencana Allah di dalam setiap kehidupanmu oleh sebab itu kita harus sadar hari ini saudara kejadian kita itu benar-benar dasyat dan ajaib hidup kita itu sudah ditentukan dari semula sebelum engkau lahir Tuhan itu sudah tahu engkau hari ini kemana engkau akan sekolah kemana bahkan besok masa depanmu seperti apa Tuhan itu Allah Alpha dan Omega katakan amin dia yang awal dia yang akhir oleh sebab itu hari ini bukankah kita seharusnya kagum akan perbuatan Tuhan amin saudara ya kok kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa menenun siap kehidupan kita hari ini kita sadar betul bahwa kejadian kita itu dasyat dan ajaib tetapi beberapa banyak orang hari ini dari anak-anak Tuhan banyak yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil ya Tuhan itu kok gak ada ya di dalam hidupanku seperti apa yang tadi Valen rasakan ya saat dia melihat temen-temennya tadi Joy sharing walaupun dia juga sedang ngalami pergumulan tapi dia rasakan bahwa saya itu deket merasa bahwa aku itu berusaha untuk semakin deket dengan Tuhan semakin membangun hubunganku dengan Tuhan tiba-tiba Tuhan berikan kekuatan saat nilai ku gak bagus Tuhan berikan kekuatan aku terus untuk membangun hidupku ya nah disitulah kekuatan sejati yang Joy alami saat dia benar-benar ngalami apa yang namanya destiny tujuan ilahidam hidupnya dia sadar betul oh iya aku tahu aku bersyukur kalau aku ada saat ini itu semuanya karena akan kasih anugerah Tuhan ya tetapi saudara ada juga gambaran lain ada juga yang merasa kok gak adil ya ya aku berada di keluarga yang menurutku keluarga yang tanda kutip gak bisa mencukupkan hidupku aku ingin seperti teman-temanku bisa ini ini itu sedangkan aku berada di keluarga yang sederhana ke Tuhan gak adil ya hey stop jangan lagi kau berkata seperti itu saudara ya dengarkan baik-baik Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya yang percaya katakan amin yang terpenting adalah bagaimana hati kita melihat sebuah karya atau melihat rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita itu dibutuhkan hati yang benar-benar engkau dekat dengan Tuhan kedekatan dengan Tuhan lah itu yang akan membuat engkau hari ini engkau akan melihat rencana Tuhan itu jauh di depan apa yang engkau bayangkan hari ini itu yang menjadi kerinduannya oleh sebab itu mari sama-sama saudara kita benar-benar bawa hidup kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan mungkin selama tahun 2020 ini kita banyak melewati hari demi hari waktu demi waktu dimana kita kadang mulai mempersalahkan diri kita sendiri kadang kita juga mempersalahkan orang-orang terdekat kita memang tidak mudah saudara hidup ini perjuangan hidup ini bukan hanya sekedar hidup yang seakan-akan enak-enak saja begitu loh dengarkan baik-baik hidup ini adalah proses ya oleh sebab itu kenapa hari ini saya berkata bagaimana kita rindu untuk hidup kita mengerti akan tujuan dan destiny Allah supaya kita tahu arah kita tujuan kita itu ke depan kemana ya kita tidak hanya sekedar hidup sekedar hidup kita tahu tahun-tahun ke depan itu masih panjang kita tidak tahu Tuhan Yesus datang dua kali kapan tapi selama waktu ini yang ada kita harus mengerti tujuan hidupmu itu apa saat kau mengerti tujuan hidupmu apa kau akan menyongsong tahun depan dengan penuh harapan itu kuncinya saat kau tidak mengerti tujuan hidupmu sebaliknya kau akan melihat ke depan itu akan menjadi sebuah hal yang gelap dan curam oleh sebab itu penting saudara mengerti akan tujuan ilahi di dalam siap kehidupan kita amin saudara oleh sebab itu Tuhan itu tidak hanya sekedar memilih tidak hanya sekedar menentukan ya saudara tetapi saudara di firman Tuhan katakan di ayat 29 tadi sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula ini dia tujuannya garis bawah ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya katakan serupa katakan serupa serupa dengan siapa? serupa dengan Kristus kita harus mengerti itu tujuan hidup kita anak Tuhan kita hari ini yang percaya bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat kita harus set hidup kita bahwa tujuan hidup kita serupa dengan dia karena itulah blueprint yang Tuhan taruh dalam hidupan manusia ingat kejadian ya saat Tuhan menciptakan manusia Allah berinisiatif menciptakan manusia itu seturut segambar dengan rupa Allah itu itu bukan hanya sekedar kebetulan itu tidak hanya sekedar iseng kalau kita hari ini ada dengan berbagai macam keunikan-keunikan yang ada itu kita ternyata saudara kita itu dirancang atau kita itu ditenun oleh Allah itu serupa dengan gambarnya wow begitu berharga begitu mulia kehidupan kita sebenarnya tetapi saudara kalau kita mengerti iblis itu loh yang menghancurkan citra Allah di dalam hidup manusia sehingga apa saudara firman Tuhan berkata setiap manusia setiap orang kehilangan kemuliaan Allah jadi ini baik-baik setelah kejatuhan kejatuhan Adam dan Hawa bukan ke Adam yang tadi bukan ya tetapi Adam dan Hawa manusia pertama yang tadi diciptakan Tuhan dalam dosa itu yang membuat kehidupan keturunannya sampai sekarang itu ada di dalam kutuk dosa dan itu yang membuat citra Allah di dalam hidup manusia itu rusak saudara karena apa? sekali lagi dosa sebab itu Tuhan inginkan saudara kita benar-benar hari ini yang sudah kembali sama Tuhan hidupmu berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini kita harus sungguh-sung mengerti akan tujuan dan panggilan yang utama di dalam hidup kita yaitu apa saudara? simple memuliakan Allah karena itu esensi di dalam hidupan kita dan kita hari ini tidak ada yang tidak berharga semua orang di dalam Kristus firman Tuhan berkata di dalam dia ada kemerdekaan amin di dalam dia tidak ada yang namanya kutuk dosa di dalam Yesus tidak ada yang namanya kuk perhambaan tetapi yang di dalam dia hanyalah hari ini berkata kehidupan kekal itu menjadi jaminan keselamatan dalam hidup kita yang percaya katakan amin kita harus mantap saudara kalau kau masih ragu dengan imanmu kau masih ragu dengan percayaan mengikut Tuhan hari ini bahaya besar karena itu fondasi utama saudara seharusnya biar dasar kita Yesus Kristus itulah yang menjadi kekuatan utama hidup kita melangkah di dalam siap kehidupan apapun yang terjadi saat Yesus itu yang terutama dan utama di dalam hidupmu saat hidupmu sungguh-sungguh melihat iya Tuhan tujuan hidupku jelas supaya hidupku itu serupa dengan engkau Kristus maka engkau tidak akan pernah main-main dengan hidupmu oh iya iya hidupku sudah ditebus hidupku sudah milik Tuhan kau akan melihat rancangan Tuhan itu jauh dari apa yang hari ini kau rancangan di dalam hidupmu itu yang menjadi kerinduannya lalu saudara lanjut lagi kita mengerti akan tujuan Tuhan nah di ayat 29 tadi katakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya apa saudara anaknya itu yaitu Yesus Kristus menjadi yang apa sulung diantara banyak saudara supaya iya atau Yesus menjadi yang sulung ya garis bawah itu kata sulung ini berbicara bagaimana Yesus yang dia ada anak tunggal dari Allah Bapak dia yang terutama di dalam hidup kita menjadi pertanyaan saudara bagaimana posisi Yesus di dalam hidup kita apakah Yesus sudah menjadi tempat yang pertama ataukah Yesus hanya gedar tempat yang sekian yang lebih adalah apa kesenanganmu hobimu gemaranmu bahkan mungkin teman-temanmu mungkin atau engkau bangga dengan pencapaian yang engkau miliki hari ini tetapi ini engkau lupa bahwa ternyata ada satu tempat yang utama sehingga sana yang seharusnya yang layak yang duduk di tempat itu adalah Tuhan itu sendiri apakah itu sudah menjadi tempat yang terindah bagi Tuhan untuk duduk di dalam hatimu atau sekedar engkau izinkan hal-hal yang lain itu memimpin atau memerintah hidup pertanyaannya saudara sampai kapan engkau masih menomor 2 kan Tuhan di dalam hidup karena Tuhan itu sudah beri yang terbaik buat hidup kita Tuhan itu rela mati buat hidup kita Bapak itu tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang sulung anaknya yang tunggal itu buat hidup saudara dan saya supaya apa supaya kita tidak di dalam kebinasain kekal supaya kita tidak mengalami apa yang namanya kutuk supaya kita tidak mengalami apa namanya kegagalan demi kegagalan saudara sekalipun hari ini engkau mengalami apa namanya kejatuhan tapi saat kita ada yang di dalam Tuhan saudara engkau tidak mengalami apa namanya jatuh sampai tergeletak saudara karena ada tangan Tuhan yang menolong itu loh engkau berada di dalam Tuhan amin makanya hari ini saudara berbicara siapa yang terutama di dalam hidupmu itu akan menentukan kehidupanmu ke depan nah kesulungan itu berbicara tentang janji Tuhan ya pemakaian Tuhan kemuliaan masa depan penuh harapan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya katakan amin Tuhan itu sediakan yang terbaik tinggal kita berikan tempat yang terbaik buat Tuhan Yesus bertata dalam hidup kita hanya itu aja kok Tuhan hanya minta sehingga sana hati kita yang terutama Tuhan Yesus saja karena banyak hari ini dengan mudah tempat yang terutama itu kita kompromikan dengan hal yang lain dengarkan mari menutup tahun 2020 pastikan pribadi pribadi Yesus saja pribadi Tuhan saja itu yang menjadi tempat terutama di dalam hati kita yang mau katakan amin amin saudara nah kemudian di ayat yang ke 30 maaf saudara sebelum saya masuk ke ayat 30 saudara saya akan tambahkan satu hal lagi saudara ya Tuhan Yesus itu sudah memulai ya setiap kita yang percaya kepadanya ini dia kita harus mengikuti teladan ini penting kita tidak hanya sekedar mengasih dia tidak hanya sekedar memberikan tempat yang terbaik hati kita itu singgah sana Tuhan itu bertata di dalam hati kita tidak cukup itu saudara tetapi kita juga harus mengikuti teladannya apa itu teladan apa yang Yesus lakukan saudara ya itu hidup seperti dia makanya tadi lagu pujian tadi bagus banget kita tidak boleh serupa dengan dunia ini ya jelas sekali kita tidak boleh kompromi kita antara dunia dengan Kristus itu tidak bisa di tengah-tengah kalau kita masih ikut Kristus tapi masih kompromi dengan dunia jujur kita sudah masuk di dalam apa yang namanya serupa dengan dunia tidak ada lagi zona abu-abu sekali abu-abu pasti hitam amin sekali kau memutuskan hari ini aku mau ikut Yesus aku ikut Yesus apapun yang terjadi aku tahu dosa itu konsekuensinya berat aku tahu kalau aku masih hidup di dalam kebiasaan lama aku masih jatuh bangun dalam dosa aku gak bakal hidup serupa dengan Kristus itu jelas darah gak bisa kau hari ini masih kompromi dengan dunia kau masih kompromi dengan cara hidup duniawi kau gak akan bisa melihat Kristus di dalam hidupmu kau gak bisa hari ini mengejar apa namanya bagaimana hidup kita serupa dengan Tuhan Kristus saat kita masih memegang apa yang namanya kehidupan lama atau kehidupan dunia oleh sebab itu Tuhan berkata tanggalkan beban dan dosa yang merintangi firman Tuhan kita berlari-lari itu yang Tuhan mau karena saat kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita disitulah kita akan mampu melihat Yesus itu di dalam hidup dan kita bisa mengikuti teladannya dibutuhkan apa namanya komitmen dibutuhkan namanya keputusan karena memang itu pilihan tapi pilihan yang terbaik kalau engkau mengerti hati Tuhan aku mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati siapa yang mau saudara engkau mengikut Yesus dengan sepenuh hati kalau engkau mau angkat tangan di hadapan Tuhan amin saudara katakan kanan kirimu jangan ikut Yesus setengah-setengah ya sebab itu sekali lagi jangan serupa dengan dunia ini serupalah seperti Kristus ya jadikan itu moto dalam hidupmu saudara garis bawah itu jadikan itu menjadi tujuan yang jelas oh iya hidupku itu bukan hidupku lagi kalau aku hidup sekarang berarti ada yang tujuan jelas oh iya hidupku akan disempurnakan hidupku akan dibentuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya amin saudara nah di ayat 30 kita akan masuk firman Tuhan berkata dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dipenarkannya mereka itu juga dimuliakannya ya untuk menjadi serupa dengan Kristus kita tidak otomatis menjadi serupa dengan dia betul ya saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan suruh selamat kita bisa langsung menjadi pribadi yang holy yang kudus gitu apakah ada yang merasa seperti itu saudara? saya percaya perubahan hidup itu pasti terjadi tetapi proses itu tidak berbohong betul ya dalam perubahan kehidupan transformasi kehidupan pasti ada yang dinamakan proses kehidupan proses ini harus dijalani saudara saya juga sadar saat saya merenungkan kembali saudara ya tahun tahun ini tahun sebelumnya tahun sebelumnya saya sadar bahwa saya tidak bisa menjadi pribadi Yohanes yang sekarang tiba-tiba dari awal saya memutuskan untuk ikut Tuhan tiba-tiba saya menjadi perfect sempurna seperti apa yang Tuhan Yesus teladankan apa Tuhan Yesus hidupi dan tiba-tiba saya bisa be like Christ no ternyata saudara prosesnya itu luar biasa banyak hal yang harus diizinkan terjadi karakter itu harus dibentuk dibenturkan dengan orang satu orang dua orang tiga jujur kalau tidak deket dengan Tuhan pasti saya sudah menyerah di tengah jalan saya tidak akan bisa berdiri tempat ini jujur saudara tapi saat pribadiku melihat oh iya tujuannya jelas hidupku ke depan itu menjadi seperti apa maka saya tidak main-main dengan hidupku saya tahu oh iya aku tahu ini salah sebab itu saya datang pada Tuhan Tuhan aku tahu aku gagal Tuhan aku tahu aku banyak hal yang miss aku mau belajar aku mau hidupku dibentuk lagi aku mau disempurnakan lagi aku mau lebih lagi Tuhan mengenal engkau aku mau lebih lagi Tuhan untuk mengerti akan hati dan pikiran dan perasaanmu Tuhan itu loh yang sebenarnya jadi kerinduannya saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus itu butuh proses kehidupan yang harus dijalani ya yang pertama saudara perhatikan di ayat yang ke-30 dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya ya yang pertama catat ya proses yang pertama yang harus di jalani yang pertama mereka yang ditentukan dipanggilnya ya mereka yang ditentukan dipanggilnya katakan dipanggil nah pertama-tama saudara Tuhan pasti akan memanggil anak-anaknya tidak mungkin tidak ya Tuhan akan memanggil saudara dan saya ya kembali lagi di cerita ilustrasi yang tadi ceritakan sama teman-teman ya saya percaya saudara bahwa saat Valen bertemu dengan Niko pertama kali di sebuah taman itu gitu ya itu bukan sebuah kebetulan ya tidak ada yang namanya kebetulan kok hari ini saya juga merenungkan kembali pertama kali saya mengenal Tuhan saya bertemu dengan seseorang yang tidak saya duga dan orang itu mengenalkan saya kepada sebuah komunitas dan disitulah saya bisa mengenalkan Tuhan apakah itu kebetulan saya rasa saya renungkan kayak Tuhan punya rencana buat aku supaya aku dekat dengan dia sekali lagi saudara apapun cerita kehidupanmu masing-masing kau hari ini kau renungkan sekali lagi itu semuanya sudah Tuhan atur dan Tuhan rancangkan sedemikian rupa karena memang cara kerja Tuhan yang pertama Tuhan akan memanggil Tuhan akan memanggil setiap kita anak-anaknya hari ini untuk kembali padanya memang caranya berbeda-beda ada yang bertemu secara langsung ada yang bertemu mungkin via sosial media apalagi masa-masa seperti ini bertemu secara tidak sengaja juga bisa bertemu di sekolah bertemu di kampus tiba-tiba bisa deket dan akhirnya orang tersebut mengenalkan kita akan kasih Tuhan saya percaya saudara hari ini lewat orang-orang yang Tuhan pakai Tuhan sedang memanggil kita yang percaya katakan amin Tuhan memanggil kita tetapi saudara yang menjadi masalah apakah yang terpanggil ini semuanya itu merespon dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar mengikut Tuhan dengan biasa-biasa sebenarnya itu saja tinggal responnya saat menerima panggilan itu kita menerima hanya sekedar biasa-biasa oh ya sudah mungkin orang ini hanya sedar basa-basing ajak aku ke gereja udahlah oke next time aja ya nanti kalau aku pas pengen datang tak hubungin kamu gitu ya tetapi saudara kalau kita melihat responnya kalian ya dia meresponi mungkin awalnya dia ragu atau dia mungkin bimbang dengan dengan kondisinya sekarang dia tapi hatinya juga hati kecilnya dia juga melihat kok orang-orang itu penuh dengan sukacita orang-orang itu penuh dengan tawa ya mereka itu happy semua gitu ya kayaknya mereka tetap ada masalah tapi mereka tetap happy nah disitulah keputusan diambil akhirnya kalian memutuskan oke kita kasih nomor ku nih gitu ya bilangnya seperti itu dan akhirnya datang juga gitu inilah respon yang benar saat anak ini mengambil keputusan ya aku mau saat kau memanggil aku aku mau Tuhan ingin gak ada satu lagu lagu lama sekali mungkin kalian pernah denger di sekolah minggu saya terngiang-ngiang dengan lagu ini saudara pernah denger lagu ini Dengar dia panggil nama saya pernah dengar Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar Dengar dia panggil namamu sekolah ku jawab ya ku jawab sekalipun pergumulan ku jawab apapun yang terjadi katakan ku jawab ya 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 itulah respon yang Tuhan mau di dalam hidup saat kau berkata ya Tuhan saat dia memanggil itulah yang Tuhan mau walaupun kenyataannya berat kenyataannya aku harus menghadapi kondisi yang berat Tuhan tetapi karena aku sadar aku sudah ditentukan aku sudah dipilih aku ingin mengikut engkau amin saudara respon pertama ini akan menentukan kehidupanmu kata ya ini berkuasa itu akan menentukan langkah pertama langkah kedua langkah ketiga ya Tuhan apa yang harus dilakukan ya Tuhan harus lakukan ini ya Tuhan ya Tuhan Tuhan berkata jangan lakukan ini ya Tuhan respon hati yang tahat Tuhan suka amin saudara yang kedua firman Tuhan kata di ayat yang 30 dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya katakan dibenarkan yang kedua ya yang kedua mereka yang dipanggil dibenarkannya itu poin kedua ya setelah melangkah dengan respon hati yang tahat Tuhan memanggil kita bukan melihat apakah kita layak atau kita ini berkenan ya memang sejak awal mulanya dengarkan baik-baik manusia sudah kehilangan akan kemuliaan Allah oleh karena dosa oleh sebab itu hari ini saat kita ada di tempat ini saat kau diberikan kesempatan untuk melayani sekalipun dengarkan baik-baik itu bukan karena kita itu sudah suci kita sudah tanda kutip layak dengarkan baik-baik sekalipun hari ini kita berdiri tempat ini kita itu tidak layak tanpa darah Kristus amin kita harus sadar betul hidup kita itu hanya karena kasih anugerah Allah karena Tuhan Allah Bapak itu sudah menyerahkan anak yang tunggal dia lahir di dunia ini dan ternyata tujuannya untuk keselamatan semua manusia jadi kita harus renungkan betul-betul Yesus itu ada dalam hidup kita ini yang harus kita pegang karya penebusannya keselamatan yang Tuhan sudah jamin itu yang membuat kita hari ini dibenarkan yang percaya katakan amin sebab itu hari ini bagaimana kita mengerti kita itu sudah dibenarkan oleh Allah kita harus sadar satu-satunya cara kita harus datang mendekat dengan Tuhan tidak ada cara yang lain selain karena hadirat Tuhan kita tidak bisa hari ini dengan kekuatan sendiri untuk hidup di dalam kekudusan karena kekudusan itu berbicara bagaimana kehidupanmu setiap hari setiap waktu bagaimana engkau melewati semuanya di dalam persekutuan oleh roh kudus oleh sebab itu lewat persekutuan dengannya kita dimurnikan kita disucikan kenapa saudara karena kita hidup di dunia yang kotor kita hidup di dunia yang dipenilai halwa nafsu firman Tuhan berkata roh itu penurut daging itu lemah sekalipun hari ini engkau hari ini dekat dengan Tuhan tetapi saat engkau memutuskan hari ini engkau kompromi dengan dunia tidak lama tidak akan lama lagi hidupmu akan serupa dengan dunia percayalah saudara saat engkau tidak membeli putusan radikal di hadapan Tuhan oleh sebab itu Tuhan berkata hari ini Tuhan memanggil kita supaya kita itu dibenarkannya amin saudara kita tidak bisa hari ini dengan kekuatan sendiri oleh karena darahnya yang menyecikan kita penting sekali saudara oleh sebab itu tahun 2020 ini engkau masih jauh dari hadirat Tuhan ambil keputusan aku mau Tuhan mulai hari ini dan aku mau menyongsong tahun baru tahun depan aku akan semakin intim di dalam hadirat Tuhan aku mau semakin dekat dengan pribadi roh kudus aku ingin terus membangun kedekatanku terus membangun penyembahanku di hadapan Tuhan karena itu kan membuat hidup kita dibenarkan oleh sebab itu kita dipanggil menjadi seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran supaya kita ngerti buat tidak ada satu orang pun yang hari ini bisa dekat dengan Bapak tanpa apa yang namanya persekutuan di dalam pribadi Yesus amin saudara bersyukur hari ini kita ada di tempat ini kita dipanggil dan kita dibenarkan oleh Tuhan yang percaya katakan amin yang terakhir saudara lanjut dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga yang dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya katakan dimuliakan ya yang ketiga mereka yang dibenarkan dimuliakannya mereka yang dibenarkan dimuliakannya setelah kita dibenarkan saudara Tuhan itu rindu membawa kita itu masuk di dalam kemuliaannya wow ini janji Tuhan ini adalah bagian yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita anak-anaknya saudara amin saudara kemuliaan itu bersifat kekal kita tahu kalau hari ini kita percaya dia sungguh-sungguh kita tahu kekekalan berbicara tentang kehidupan kekal itu menjadi bagian di dalam hidup kita kita harus mengerti oh ya tujuannya jelas mahkota kehidupan kehidupan yang kekal itu menjadi tujuan hidupku seharusnya saat kita bisa melihat itu tak mau ku hidup bagi dunia ini kata lagu itu tadi tak ingin kompromi harusnya seperti itu saudara tetapi saudara banyak orang gagal di area ini mereka masih belum bisa melihat oh ya tujuan akhir dari hidupku apa sehingga banyak anak Tuhan yang masih main-main masih berkata ya besok ajalah ikut Tuhan serius kalau misalkan aku besok sudah lega kalau misalkan besok pekerjaanku atau studiku baru aku mau melayani dengan sungguh-sungguh tanggung saudara kau mau melayani sungguh-sungguh dari sekarang kau mau beri yang terbaik beri yang terbaik mulai hari ini karena kita tahu hari ini kita jelas tujuannya ke depan itu apa dan Tuhan rindu bahwa kita dalam kemuliaan itu tetapi Tuhan inginkan saudara kemuliaan ini benar-benar lahir ya perjalanan hidup kita selama mengikut Tuhan jadi saudara yang menentukan proses kehidupan kita hari-hari ini sampai ke depan hingga Tuhan panggil kita kembali kepadanya dan di masa itu itu yang menentukan saudara proses itu yang harus dihadapi kita tidak tahu nih tahun ke depan seperti apa apakah tahun depan itu akan lebih baik atau lebih buruk kita tidak tahu tapi yang hari ini kita harus pastikan saudara hidup kita benar-benar melihat Tuhan itu satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita kita harus mengerti betul bahwa setiap hari ini perjalanan hidup kita kita tuntun ke arah yang jelas yaitu bagaimana hidup kita harus serupa dengan Kristus kadang harus mengalami sakit kadang harus mengalami gesekan sana sini mungkin tahun tahun-tahun ini kau mengalami banyak gesekan konflik dengan orang-orang atau konflik dengan dengan siapapun hari ini itu yang sedang membentuk engkau sadarkah kau anak muda kadang kau mengalami sakit atau kau kecewaan tahun-tahun ini sadarkah kau hari ini kau sedang dibentuk atau dimurnikan hatinya oleh sebab itu ini berbicara kehidupan kita bagikan bejana tanah liat kita itu hari ini saudara kalau kita izinkan penjunahan agung kita membentuk hidup kita siapkan hidupmu kau menjadi bejana yang mulia bejana yang indah berikan hidupmu dialah penjunahan agung dia yang tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya amin tetapi kadang kita tidak mau melewati proses itu dan berkata Tuhan aku tidak mau melewati ini ini terlalu sakit Tuhan aku kecewa dengan orang ini aku kecewa dengan orang ini aku mau lari saja Tuhan bagaimana kita mengalami kemuliaan itu kalau kita melewati masalah itu kita tidak akan bisa mengalami kemuliaan Tuhan sediakan kalau kita tidak mau menghadapi proses kehidupan itu oleh sebab itu izinkan mulai tahun hari ini kita menutup tahun 2020 ini dengan izinkan Tuhan ribatkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita amin sekali lagi saudara ini yang terakhir jangan berkata mudah menyerah di dalam hidupmu karena Tuhan tidak pernah menyerah di dalam kehidupanmu amin Tuhan tidak pernah menyerah di dalam kehidupanmu sekalipun kita sering berkata menyerah tapi saat kita sadar Tuhan tidak menyerah sebab itu aku pun berkata demikian Tuhan aku mau kejar kau aku mau dibentuk aku mau disempurnakan aku mau menghadapi proses itu Tuhan aku tidak mau lari dari masalah sekalipun masalah itu jelas nyata dalam hidupku aku mau tetap mengikut amin saudara amin mau hari ini kau mau semakin hari memberi hidupmu yang terbaik buat Tuhan mari kita song-song tahun depan dengan hati yang baru amin dengan hati yang taat untuk mengikut dia hati yang mau semakin mendekat di dalam hadirat Tuhan karena itu kunci kekuatan kita yang terakhir berikan hidupmu untuk mau di dalam prosesnya Tuhan berjalanlah dengan dia karena firman Tuhan berkata proses yang terjadi itu tak akan melebihi kekuatan kita kok amin kita harus hadapi itu hadapi bersama dengan Tuhan amin saudara mari sama-sama kita selamat menikmati 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 selamat menikmati